Selamat pagi, kami dari grup Elang dengan member name Arden, 19, Isan, 17, Kiyoshi, 16, Bilang, 11, Dimas, 7, dan Aril, 3. Selamat pagi, kami dari grup Elang dengan nama anggota Arden, 19, Isan, 17, Kiyoshi, 16, Gilang, 11, Dimas, 7, dan Aril, 3. Hari ini, kami ingin mempresentasikan pekerjaan kami tentang arah. Direksi 1, tulis dan gambar. Tugas menggambar empat tempat lagi di peta dan menulis kalimat. Jawaban dari Direksi 1 Jawaban dari Direksi 1 Membaca kalimat dan menggambar tempat di peta. Sekolah itu berseberangan dengan perpustakaan. Pusat olahraga berada di belakang taman. Museum ini berada di sebelah bioskop. Bank berada di antara supermarket dan toko mainan. The statue is opposite the sports center. The statue is opposite the sports center. Patung berada di seberang pusat olahraga. The office is behind the theater. Kantor berada di belakang teater. The hairdressers is next to the book shop. Penata rambut ada di sebelah toko buku. The statue is between the library and the bakery. Patung itu berada di antara perpustakaan dan toko roti. Direksi 2 Direksi 2 Arah ke suatu tempat. Writing directions to the places. Menulis petunjuk ke suatu tempat. Answer from directions to. Jawaban dari directions 2. Look at the map. If you are a child who rides a bicycle. Lihatlah pada peta. Jika anda adalah anak yang mengendarai sepeda. How do you get to the library? Go left at the roundabout. Turn left at the school. Cross the road. Bagaimana anda bisa sampai ke perpustakaan? Belok kiri di sekolah. Menyeberang jalan. How do you get to the sports center? Go left at the roundabout. Turn right and stop. Bagaimana anda bisa sampai ke pusat olahraga? Ke kiri di bundaran. Belok kanan dan berhenti. How do you get to the statue? Go along the road. Turn left after the park. Go straight on at the roundabout and stop. Bagaimana anda bisa sampai ke patung itu? Pergi di sepanjang jalan. Belok kiri setelah taman. Jalan lurus di bundaran dan berhenti. How do you get to the museum? Go straight on at the roundabout. Go past the park. Turn left and stop. Cross the road. Bagaimana anda bisa sampai ke museu? Lurus di bundaran. Lewati taman. Belok kiri dan berhenti. Menyeberang jalan. Digital citizenship. Kewarga negaraan digital. The ways to be a good digital citizen. Cara menjadi warga digital yang baik. Answers from digital citizenship. Jawaban dari kewarga negaraan digital. Do you know any other ways to be a good digital citizen? The other ways to be a good digital citizen is. Think before post. Avoid over sharing. Protect the privacy. Protect the passwords and check where's the information comes from. Also don't use bad words to give comment for someone post. Apakah anda tahu cara lain untuk menjadi warga digital yang baik? Cara lain untuk menjadi warga digital yang baik adalah. Berpikir sebelum posting. Hindari berbagi secara berlebihan. Melindungi privasi. Hindungi kata sandi dan periksa dari mana informasi itu berasal. Juga tidak menggunakan kata-kata buruk untuk memberikan komentar untuk postingan seseorang. That's all from us. Thank you for your attention. Good morning. Itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian anda. Selamat pagi.